Puluhan alat injeksi atau alat suntik bekas dan alat rapid test bekas ditemukan berserakan di lantai Jembatan Penyeberangan Orang, kawasan Alun-Alun Simpang 7, Kudus, Jawa Tengah. Limbah medis itu ditemukan bersama dengan dua tumpukan sampah yang ditutupi busa styrofoam bekas alat bungkus elektronik. Belum diketahui asal limbah medis tersebut. Namun menurut sejumlah warga, Jembatan Penyeberangan Orang tersebut kerap menjadi tempat tunawisma untuk bermalam. Diduga limbah medis tersebut dibawah mereka. Dinas Kesehatan Keobatan Kudus masih menyelidiki kasus ini. Limbah medis termasuk limbah berbahaya sehingga harus ditangani secara khusus. Namun Dinas Kesehatan belum bisa memastikan asal limbah medis tersebut. Krojek ulang itu asalnya dari mana dan sebagainya. Kami sudah memerintahkan kepada seluruh aparat nages yang melaksanakan rapid antigen karena ini termasuk barang yang nages yang berbahaya nanti pemusnahannya juga secara khusus. Sampah medis kemudian bersihkan petugas dinas kebersihan. Petugas terkait akan mensterilkan tempat tersebut sebelum digunakan penjalan kaki. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!